Intro Predikat sebagai pulau terindah kedua di dunia dan pertama di Asia merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pulau Bali. Menurut pengamat pariwisata Nyoman Sarjana, dibalik penghargaan yang didapat tersebut, diharapkan mampu menjadi mementum untuk tetap melakukan pembenahan baik lingkungan, keamanan, dan budaya Bali. Predikat terbaik kedua di dunia dan pertama di Asia yang disandang oleh Bali diungkap pada salah satu majalah wisata dari Amerika. Menurut pengamat pariwisata Nyoman Sarjana menyampaikan, Predikat ini membuktikan masyarakat internasional masih menaruh kepercayaan kepada Bali sebagai destinasi wisata, serta wisatawan menilai Bali memiliki keunikan tersendiri baik dari alam, tradisi, dan budaya. Predikat Bali sebagai pulau terindah setidaknya dapat dijadikan momentum bagi masyarakat Bali khususnya untuk terus berbenah diri dan bisa mempertahankan predikat tersebut. Nyoman Sarjana menyampaikan, Meskipun Bali mendapat predikat pulau terindah, baik masyarakat maupun pemerintah hendaknya selalu memperhatikan beberapa fokus poin yang dimiliki seperti menjaga lingkungan, menjaga keamanan, dan menjaga keajikan Bali. Karena hal tersebut merupakan modal utama agar ke depan Bali sebagai destinasi wisata bisa tetap eksis dan selalu diminati para wisatawan untuk berwisata. Disampai kebanggaan kita, Perlu yang perlu juga kita inikan adalah bagaimana kita tetap menjaga terutama yang saya lihat di sini destinasi dan orang-orang Bali masih bagus. Mungkin itu salah satu penilaian yang tetapi infrastruktur yang perlu kita penahi. Dari lingkungan saja lah, lingkungan sungai kita, sungai itu harus bersih. Jadi bagaimana jangan hanya pantai saja. Nyoman Sarjana menambahkan selain Bali terkenal dengan keindahan alam dan budaya, Bali terkenal dengan keramah-tamahan masyarakatnya, di mana hal tersebut dinilai memicu keinginan wisatawan mengunjungi Bali. Selain itu dengan mendapatkan predikat pulau terbaik, maka Bali akan lebih dikenal dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara melebih target yang diinginkan.